Terima kasih telah menonton 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 ini tapi kalau ada sesuatu uh mau dijadiin pabrik kayu lagi ternyata padahal dulu di sini bekas pabrik kayu loh temen-temen Iya nih sudah berapa tadi Oke perasaan gue doang wah ini barang-barangnya udah banyak semua aku berjanji aku nggak akan ambil apapun di sini dan aku nggak akan menyentuh sekalipun misalnya aku melihat logo atau sesuatu aku akan melihatkan sensor logo tersebut Buah ada pengumuman Oh dan enggak sensor kalau kelihatan di kamera sensor Hai dan ini alat-alatnya udah banyak banget di sini teman-teman what the way sekarang itu jam setengah tiga pagi teman-teman bisa kalian lihat nih setengah tiga pagi teman-teman Oke let's continue Wow wah ini udah mau dipungsikan lagi nih tempat ini nih udah banyak banget barang-barangnya jadi yang kurasain di sini merindingnya bukan gara-gara aku takut hantu ya temen-temen ya tapi yang kurasain di sini tuh merinding karena gimana ya aku agak nggak enak hati sih kalau tempat ini udah jadi miliknya orang gitu walaupun aku udah minta izin sama Pak RT cuman gimana ya agak nggak enakan juga gitu loh what hello dulu itu kalau nggak salah aku denger suara-suara aneh itu ada di sebelah sini temen-temen iya nih Oh ternyata ada ruangan lagi di situ oke Wah ini udah bagus ya Wah ini pintu yang ambrol waktu itu tuh Iya nih pintu yang cuman kusentuh sebentar kusentuh sedikit maksudnya tapi langsung ambrol dan dulu kayaknya ini nggak ada lantai deh di sini deh Oke kita nggak akan masuk pasti tulang yang ada dibalik sini juga udah diambil ya nggak akan masuk nggak masuk privasi lah Oh aku nggak tahu kok sini dulu ada ruangan les bodo amatlah ayo kita mending ke ruangan yang sebelah sana tuh ke gedung yang sebelah sana soalnya gedung yang sebelah sana tuh kayaknya masih kosong deh kesana aja ya dulu kan aku datang ke sini tuh aku masih pakai lighting yang murahan ya teman-teman ya jadi pasti gelap banget itu di kamera dibandingkan video-video yang baru jadi aku datang ke sini dengan lighting yang udah aku upgrade semoga bisa kelihatan lebih jelas lagi sip Oke Ayo kita lihat dari masuk dari mana nih uh semak-semaknya semak-semaknya nih nih oh suara hewan semak-semaknya udah tinggi-tinggi banget ya dan pohon-pohonnya yang dulu mati sekarang udah pada hidup semua ini ada tiga lantai ini teman-teman Oke Ayo kita coba masuk dari yang sebelah sini dulu ya karena yang di sebelah sana tuh tanamannya lebat-lebat semua tuh semak di belukarnya tuh jadi ya safety first aku akan lewat sini Wow catnya masih lama sih ini sih cuman udah dibersihin dibandingin yang sebelumnya tuh yang sebelumnya tuh banyak banget kotoran-kotoran kelawar kotoran-kotoran burung Iya nih ini belum dicet nih baru sekedar dibersihin doang Wih Oh ini kamar mandi yang dulu ya Oke Wow I know I know I know kamar mandi Oke nggak akan ku liatin di kamera lah kalian mending lihat aku aja uh masih hancur wuh ternyata disini masih banyak telek-teleknya nih teman-teman yang di sebelah sini bersih sih wih wih ini masih hancur kayaknya belum dibenerin deh Iya nah ini masih hancur sebelah sini nih Oke let's continue Ayo kita lihat ruangan yang sebelah kiri dari sini temen-temen Halo kayaknya cuma ruangan biasa ya Ayo kita coba telusuri lantai satu yang bagian sana dulu wah disini masih banyak wah ini ada AC zaman Purbakala sepertinya belum dirosok luar nih AC nya nih Oke sebelum naik ke lantai dua Ayo kita coba lihat yang lantai sebelah sini dulu what the way teman-teman ngomong-ngomong soal uji nyali ya kayaknya ini nggak bisa dijadiin uji nyali ya teman-teman soalnya tempat ini udah ya bisa dibilang udah nggak seserem dulu lagi ya percuma juga aku bikin uji nyali disini gitu loh taruh kamera infrared tapi kalian kalian peduli nggak ya kalau gua kasih kamera infrared atau enggak di video ini well bodo amat lah cuman kenapa aku datang sini lagi ya cuman sekedar mau lihat-lihat doang sih tempat ini sih karena videoku yang lama kan gue ulangi lagi videoku yang lama tuh senternya masih gelap banget gitu ya lightingnya masih gelap jadi kurasa kalian nggak akan bisa lihat secara detail tempat ini wih dan ada tokek disitu wih anjay tokeknya gede banget tuh bro iya tuh tokek gede banget tuh bodo amat lah wih di sini ada pintu tapi kayaknya kalau aku geser sedikit ntar bakalan rusak jadi ya mes nggak usahlah ini kayaknya ruangan biasa deh ruangan biasa kayaknya pintu yang terbuka cuman yang sebelah sini doang ya tanpa tau ya disitu ada tokek tuh kira-kira tokenya bakalan jatuh nggak ya well semoga nggak jatuh lah jadi tokek jangan jatuh ya tokek wuh wow sorry my bad nggak sengaja nyenggol pintu aku wih wih di wih creepy wow ada jalan tembus ternyata oh nggak juga sepertinya sepertinya cuman ruangan biasa biasa doang ya pasang kamera infrared nggak ya pasang nggak ya lantai dua aja lah ya pasangnya ya Ayo kita coba naik ke lantai dua teman-teman Hai hei tokek jangan jatuh seperti wuh tokeknya sudah berpindah tempat ternyata well pergi aja lah oke Ayo kita naik ke lantai dua dan ini ruangan kecil yang waktu itu aku datengin tuh well oke wow wow tempat ini masih mengagumkan sama seperti dulu halo hai 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 tapi sepertinya yang masih difungsikan itu ruangan yang sebelah situ doang ya kayaknya gedung ini belum difungsikan deh Oh ini baru sekedar dibersihin doang tempat ini tapi Oh yang diatas yang enggak ada kacanya disini dulu masih ada kacanya juga sih Wow creepy sekali Pak Le ini kayaknya masih ruangan-ruangan biasa ya Oh masih sama seperti dulu dan enggak banyak barang tersisa disini wadah keramik disitu mungkin keramik-keramik yang lepas ini ya Oh ditumpuk semua disitu Oke yang sebelah sini sepertinya juga sama aja ya cuman keramik-keramik doang Oh kayaknya bagian itu bagian toilet tuh coba aku mau masuk bagian toilet ah serem nggak ya kira-kira ya di sini pengap teman-teman sumpah dan disini ada teko wih teko zaman burbakala yang udah berkarat semua nih kira-kira kalau minum dari tempat yang tempat besi yang udah berkarat gitu kira-kira bisa kena tetanus juga enggak ya tulis di kolom komentar Huh yang ini ruangan apa ini kamar mandi yang ini Oh sama aja iya sama aja ini Oke aku akan pasang kamera infrared di sebelah situ untuk bisa ngeliat lorongnya ya viewsnya bagus nih kayaknya di sini nih tapi di sini banyak teleknya temen-temen buru amatlah Oke sip kamera infrared on ya aku pasang kamera infrared ya cuman buat mempercantik video aja sih hehehe ya kali videonya cuman explore kayak gini doang kalau jadi sebenarnya nih teman-teman aku bawa minyak Arab aku bawa minyak Arab sebenarnya mau aku pakai uji nyali di sini cuman karena ya tempatnya kayak gitu kurang serem menurutku jadi yang nggak usah uji nyali di sinilah cukup pasang kamera infrared aja kali-kali dapat bonus gitu kan ya oke Ayo kita lihat ruangan yang sebelah situ widi creepy ya masih creepy di sini ternyata apa-apa ya aku mau bilang lagi di sini tuh lantai dua sudah teman-teman lantai 2 ha wih di hai eh serius ada suara dari balik pintu ini temen-temen ada suara dari balik pintu ini tapi pintunya digembok di sini kira-kira suara apa ya kerekam nggak tadi ya well bodo selamatlah Wow itu apaan ya nanti lah kita lihatlah oke wah sini tanemannya masih ada nih kayaknya belum dibersihin deh atau mungkin tumbuh lagi ya tanaman kayak gini soalnya cepet tumbuh sih oh ini cuman huruf-huruf gitu yang ditempel well oke Ayo kita lihat ruangan yang lain Oh ini kayaknya ruangan biasa ya Oh ini masih ruangan biasa dan udah bersih men di sini men anjay nggak serem lagi nih Oke lah Ayo kita ke lantai tiganya kita lihat lantai tiganya kayak gimana ya apakah masih sama seperti dulu atau udah beda ya Wih sepertinya telek-telek yang di sini masih sama seperti dulu deh wanjai belum dibersihin ternyata teleknya Wah telek-telek gede di sini masih ada waduh anjay suram ada telek di sini wow oke lah Halo Halo oke jadi mau explore sebelah sana dulu atau sebelah sana dulu wah creepy tenan sini oh iya ini masih sama sama seperti dulu belum dibenerin jendela-jendelanya juga belum ada kacanya teman-teman ini wih dan di sini ubin-ubinnya juga masih ubin-ubin yang lama oke ayo kita coba lihat sebelah sana dulu sebelah sini apaan ya oh masih sama Oh enggak kayaknya aku belum masuk belas sini deh wanjai creepy tempat ini kamar mandinya creepy sumpah aku sebenernya pengen lihat ruangan dimana waktu itu aku jatuh ya teman-teman ya jatuh gara-gara udah lapuk kayunya cuman karena di ruangan itu banyak perabotnya takutnya nanti aku ya 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 you know lah serem kan dan aku berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang nonton kalau aku tidak mengambil apapun yang ada di sini jadi ya nggak usah lihat tangga yang dululah oke let's continue dan sebelah sini oh ini kamar mandi yang dulu nih kayaknya aku udah masuk deh dulu deh iya ini tapi sepertinya di sini klosetnya udah diambil ya iya iya oh enggak enggak emang nggak ada klosetnya dari dulu ya wah disini banyak tele burung teman-teman wah yai masih lebih creepy dulu ya daripada sekarang ya mungkin karena faktor tempat ini udah mau dipakai ya coba kita lihat ruangan yang sebelah sana ya teman-teman wah buru amat lah ruangan yang sebelah sana ya wah ada ruangan disini wih di sini anginnya banyak ya teman-teman ya ruangan ini jadi berangin gara-gara jendelanya ini udah nggak ada jadi angin-angin dari luar sana masuk semua ke dalam sini wah keren juga ya bisa lihat pemandangan pinggiran kota Semarang dari balik sini oke ayo kita lihat kelihatan nggak wih sawah-sawah tuh teman-teman iya nih wah kalau sore pasti asik ya nongkrong di sini ya iya nih kalau sore-sore kesini pasti asik ya kayaknya ruangan ini aku belum lihat dari dulu deh oh oh wah adjo-adjo maafkan aku yang dulu oke lah teman-teman jadi gitu aja percanaan kita kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa klik subscribe and share oke terakhir nama aku jo i'll catch you later brother and sister ngoni aku kuto ku iki ake angkere jendengi kuto Semarang asale teko kata asem arah selamat menikmati